Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn disini dari Sinfonia Musik Kali ini kita akan mereview Earbud Legenda Yaitu Earbud Merak Edifier Ada beberapa Earbud Merak Edifier Yang akan kita review satu persatu Tapi sebelumnya, kalau teman-teman yang suka Dan tertarik dengan channel ini Selalu share, like, comment Channel ini Oke, kita langsung saja Nah, yang pertama Yang pertama itu kita akan bahas Edifier H180 Anyway, ini semuanya kurang lebih Kisarannya under 200 ribu rupiah Jadi, masih sangat terjangkau Yang H180 ini Kisaran sekitar 100 ribuan Dari build quality Kita selalu akan bahas dari build quality-nya dulu Build quality-nya, ukuran housing Itu 14,8 mm Jadi, relatif kecil Dan nyaman di kuping Jadi, tidak akan ada yang merasa Oh, lo kegedean gitu di kupingnya Ini biasanya cukup pas di kupingnya Housing-nya, ukuran 14,8 mm Bentuknya unik Ya, bisa seperti ini dan bisa dilihat Jack-nya sudah gold plated Straight, yang lurus Kemudian, kabelnya Kabelnya memang sih cenderung agak sedikit tipis Tapi, bukan berarti dia gampang putus Ini cukup solid lah, cukup baik Itu dari build quality-nya Kemudian, dari sound quality-nya Dari sound quality-nya Edifier H180 ini memang sangat legenda Irbat ini sudah mungkin Sudah beberapa tahun itu Melanglang buana Di seluruh dunia Banyak sekali yang suka dengan Edifier H180 ini Sound signature-nya itu kurang lebih seperti V-shape Jadi, bass-nya cukup gede Impact-nya cukup punch Punch-nya cukup punchy Kemudian, treble-nya cukup excellent Tapi, V-shape Jadi, vokal agak kerasa mundur di belakang Tapi, detail-nya bagus Detail bagus Clarity-nya juga bagus Sepintas, kurang lebih itu saja Kita langsung masuk ke Irbat yang kedua Nah, irbat yang kedua ini Saya tandain ya Karena, ini favorit saya sendiri memang Edifier H185 Edifier H185 Punya bentuk housing yang unik Sama-sama ukurannya 14,8 mm Jadi, semua Edifier yang kita review hari ini Ini mempunyai ukuran housing 14,8 mm Jadi, selalu kecil Memang itu kayaknya secara khas dari Irbat-irbat merk Edifier Bentuknya unik sekali Bisa dilihat di sini Jadi, housing depannya itu agak keluar Kemudian, ada housing belakang juga Kemudian, ada penguat Ada kayak karet di bagian housing yang bagian bawah Kemudian, jack-nya Straight, lurus Sudah gold-plated Kabelnya, saya pikir sama yang R185 Yang R185 sedikit lebih tebal Untuk ukuran kabelnya Nah, kemudian sound quality-nya Sound quality-nya beda sekali sama R185 Kalau R185 V-shape Kemudian, bass-nya gede Tribelnya extend Nah, kalau yang R185 ini arahnya Untuk bass-nya itu lebih ke tight Tight itu berarti cepat Jadi, nggak terlalu besar Nggak terlalu bumi Dan decay Atau misalnya teman-teman yang mungkin belum tahu Decay itu kayak panjang Jadi, kayak ada sedikit Apa sih namanya Jadi, kalau envelope itu ada attack Decay Nah, jadi pertama kali masuk suara Sama lepasnya itu agak sedikit panjang Kalau yang R185 Tapi R185 ini cepat sekali Jadi, untuk teman-teman yang suka musik kayak rock, metal Itu R185 ini cocok banget Ya Vokalnya, ini tidak semundur R185 Jadi, lebih maju sedikit Ya, saya pikir sih mungkin lebih ke arah Agak cenderung flat memang Treble-nya Ini yang paling cering Ini yang paling extend Tapi bukan berarti pedas ya Buat saya pribadi Ini yang paling clear Paling detail Paling baik separasinya Edifier R185 Nah, buat saya pribadi Saya udah mendengarkan beberapa irbat Kisaran sampai 300 ribu, 500 ribu, 600 ribu Mungkin Edifier R185 ini buat saya pribadi Bisa dibilang pemenang untuk kisaran 300 ribu juga Mungkin saya pribadi ya Tapi kan balik lagi ke selera teman-teman nantinya Kurang lebih seperti itu sound quality Nah, kemudian selanjutnya Yang ini Edifier H101 Nah, Edifier H101 ini unik Ini harganya yang paling murah sebenarnya Tapi sound quality-nya jangan salah teman-teman Tidak kalah sama dua kakaknya ini Sebelumnya saya bahas dulu build quality-nya Build quality-nya ini sama tadi ukurannya Saya sebilang semuanya 14,8 mm Ukuran housing-nya Unik sekali bentuk housing-nya Agak mirip sedikit arahnya ke R185 Tapi dia bentuknya ada sedikit kotak-kotak gitu Nanti bisa dilihat di sini dengan lebih jelas Seperti itu Kemudian jack-nya sama Straight, lurus Kabelnya ini menarik sekali Kabelnya warna merah Ya, soalnya dia memang warna-nya cuma satu Ada yang merah untuk 101 ini Sound quality Sound quality kalau saya bilang 101 ini di antara R185 dan R185 Jadi bass-nya tidak segede R185 Tapi treble-nya tidak secering R185 Nah, vokalnya gimana? Vokalnya juga di tengah-tengah Jadi tidak terlalu mundur dibanding R185 Dan tidak terlalu maju Jadi juga di R185 Jadi ini memang posisinya di tengah Jadi tidak terlalu banyak kolorasi kalau menurut saya Nah, ini menarik sekali Untuk detail-nya juga bagus Detail-nya juga sangat bagus Claritin-nya juga bagus Ini bisa, bisa Ini ngomong-ngomong ini harganya juga under 100 ribu loh Jadi sangat murah Nah, kemudian yang terakhir Yang kita akan review Ini edifier H190 Edifier H190 Untuk build quality-nya ini yang beda sendiri Kabelnya Kabelnya yang lain kan semuanya bentuknya kabel seperti biasa gitu ya Ini dia bentuknya gepeng Ya, kayak apa ya Flat gitu Ukuran housing tadi sama 14,8 mm Bentuk housing-nya ini agak cenderung mirip sama yang R185 Tapi dia ada bentuk kotak-kotaknya juga seperti ini Terus jacknya straight Ya, untuk sound quality-nya Nah, kalau saya dengar kan Ini rasanya agak Kalau teman-teman membandingkan langsung ya Ini rasanya bunyinya kayaknya kecil Tapi menurut saya Ini sepertinya impedensinya agak tinggi Atau sensitivitasnya yang agak rendah Jadi kita rasanya agak lebih kecil bunyinya Tapi bukan berarti dia jelek Karena biasanya kalau impedensi tinggi Biasanya detailnya bagus Nah, saya dengar ini detailnya oke Ya, bagus Bass-nya arahnya tidak terlalu gede Jadi lebih soft daripada R185 Agak mirip-mirip yang R101 Kualitas bass-nya Mid-nya juga arahnya sedikit mirip sama yang R101 Jadi tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur Treble-nya arahnya smooth Dia yang paling smooth diantara semuanya Jadi yang paling halus Itu untuk tuning suaranya Nah, kemudian apa aja sih kelebihan dari Edifier ini Kenapa sih jadi legenda Kenapa ini Edifier ini selalu orang rekomendasikan Karena selain ini Teman-teman, saya mau kasih tahu buat music lover semua Selain Edifier ini memang bagus kalau kita langsung pakai Edifier terutama yang R180 dan R185 ini sering sekali digunakan untuk dimodifikasi Atau dimod buat anak-anak audio portable itu sebutannya dimod Atau kadang-kadang kita bisa juga sebut DIA Do it yourself Dan jangan salah Untuk terutama yang saya sudah pengalaman Ada beberapa teman saya dan saya juga sendiri sudah melakukannya R180 dan R185 ini untuk dimodifikasi Ini improve-nya sangat-sangat signifikan Contoh Saya ada contoh ini punya teman saya dari Kalimantan Dari Edimun namanya Ini nama brandnya Ini bahan dasarnya dari Edifier R180 Seperti ini Bentuknya Improve-nya luar biasa Impact bass-nya bertambah Detail-nya bertambah Mid-nya yang agak tipis jadi lebih tebal Separasi instrumennya langsung kerasa luar biasa Treble-nya juga jadi lebih baik Semuanya improve sekali Kita bisa lihat Biasanya yang dimodifikasi itu kabelnya Seperti ini Atau jack-nya Dan biasanya kalau teman-teman nanti Sudah mulai belajar mencoba untuk modifikasi Di dalamnya Housing itu kan sebenarnya kayak akustik ruangan Kalau teman-teman misalnya main di home audio Kita kan biasanya hitung akustik ruang Kalau bisa bahannya dari tembok Atau dari glass wool Atau misalnya dari rock wool Atau bahan peredam yang lainnya Itu biasanya kan suaranya beda-beda Nah ini juga kita bisa lakukan Kalau kita memodifikasi untuk di Edifier ini Biasanya kita ada namanya tuning cotton Nah bisa kita tempelkan di dalamnya Di posisinya kita bisa atur-atur Kita bisa coba mencari yang bunyinya paling enak Kemudian kadang-kadang kita juga bisa bikin Ruang rongga udara Ternyata juga bisa membantu untuk impact busnya Entah itu bisa mengurangi Entah itu bisa ditambah Ini contohnya Kemudian yang saya paling favorit Saya paling suka memodifikasi Edifier H185 Tapi hati-hati teman-teman H185 Atau misalnya housing yang lain Yang ukuran 15,4 Itu relatif lebih mudah untuk kita buka Nah hati-hati untuk yang Edifier H185 Karena sangat susah untuk dibuka Ya agak keras Ya Kalau saya tipsnya biasanya saya buka Biasanya menggunakan hair dryer Ya dipanaskan terus dibuka Ada juga yang pakai hexan Atau dan lain sebagainya Tapi hati-hati ini memang agak sedikit Perlu konsentrasi untuk buka housingnya Jadi biasanya teman-teman yang udah advance Yang saya rekomendasi untuk bisa memodifikasi Atau mendeye-kan Edifier H185 ini Nah ini contohnya seperti ini Ini modifikasi dan D.I.E. dari saya sendiri Saya menggunakan kabel 8-breed Kemudian jacknya pakai OYD rhodium Kemudian di dalam housingnya ada tuning curtain Yang membuat suaranya jadi berbeda Dibanding yang standarnya Contohnya seperti ini Yang H185 yang sudah dimodifikasi ini Ini sound quality-nya itu jauh berubah Ya impact bass-nya Kan tadi saya bilang H185 itu agak sedikit kurang impact bass-nya Karena memang arahnya tight Untuk Kalau kita bisa modifikasi dengan baik Bunyinya impact bass-nya bisa bertambah Jadi lebih tebal Mid-nya yang memang clear Mid-nya H185 itu pasti clear Tapi kalau kita modifikasi Bisa nambah efek lebih tebal Dan lebih maju, lebih forward Kemudian treble-nya kita bisa atur Apakah kita mau bikin lebih smooth Atau lebih halus Atau kita mau nambah cering Nambah extend-nya Dan biasanya clarity-nya nambah Separasi-nya nambah Soundstage yang bisa nambah Oke, ngomong-ngomong Kalau teman-teman memang bisa Modifikasi ini Ini bisa jadi bertambah Dari value-nya Contoh H185 kan harganya sekitar 140 sampai 100 Mungkin 170 ribu rupiah Tapi kalau sudah dimodifikasi Seperti contoh yang ini Yang namanya Edigo Special Edition Ini harganya bisa dikisaran Jadi 850 ribu rupiah Ya, sama seperti yang Edimon ini juga Kurang lebih harganya sekitar Segitu 800 ribuan Yang padahal harga standarnya Cuma 100 ribu Kenapa? Karena materialnya berubah Karena tuning-nya berubah Karena kualitas bunyinya berubah Nah, itu yang membuat Edifier ini menjadi legenda Nah, ini ada beberapa Merek Edifier Yang bisa teman-teman coba Untuk dimodifikasi Dan untuk dijadikan Bahan DIY Ya, mungkin itu Dari saya teman-teman Sampai jumpa Dadah